Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi di channel ini guys Kita akan hari ini membahas tentang Jimat Ternyata ketika kita menggunakan Jimat Ada sesuatu yang akan Menyelimuti diri kita Nah, apakah sesuatu tersebut Bisa berbahaya terhadap diri kita Nah, sebelum itu kita lihat dulu Yang berikut ini guys Ikhlasin pak ya, ikhlasin pak, ikhlasin pak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah Insyaallah Lepasin pak, lepasin pak Lepasin ya, lepasin Lepasin pak, saya ambil ya Lepasin ya Jadi bapak gak tersiksa begitu tuh Lailahailallah Baca Lailahailallah pak Lailahailallah Disikin disikin Lailahailallah Ayo pak, Lailahailallah Yang pendek kah, yang pendek Lailahailallah 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 jadi setelah kita lihat konten yang tadi itu guys ada sesuatu yang janggal yang terjadi pada pindah orang tersebut ya jadi mereka itu sepertinya tidak bisa meninggal tidak bisa mati dikarenakan ada sesuatu yang menahannya yang menahannya ini katanya ya katanya sih hal-hal yang sifatnya itu kalau teman-teman sering dengar orang-orang yang terkait dengan hal-hal goib pasti teman-teman itu sering mendengar yang namanya jimat jimat itu apa sih Nah kalau misalkan kita lihat dari Wikipedia ya kalau menurut Wikipedia jimat itu adalah jimat atau disebut dengan ajimat atau mereka sebut dengan tamimah adalah sejenis barang benda seperti kalung batu akik cincin keris kain kafan rambut atau tulisan yang digantungkan pada tubuh kendaraan atau bangunan dan dianggap memiliki kesaktian untuk dapat melindungi pemiliknya dalam menangkap penyakit dan tolak balas sebenarnya jimat ini bukan hanya itu ya atau orang kelebihan atau keuntungannya seperti kayak ada orang kebal ada juga yang bisa untuk membantukan orang pengasihan dalam bisnis gitu ya jadi orang yang tadinya nggak lancar usahanya jadi usaha gitu lancar itu seperti itu demikian teman-teman jimat itu nah sebenarnya eh hukum dari jimat ini masih kontroversi teman-teman kontroversinya itu adalah pengguna jimat ini di dalam ajaran Islam adalah disebut perbuatan terlarang hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan bentuk meminta perlindungan dan penyembuhan kepada selain Allah dan perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang sama di jaman jahiliah oh jadi ternyata produk yang namanya jimat ini teman-teman bukan produk baru tetapi sudah hadir dari jaman jahiliah jaman-jaman dahulu sebelum Nabi Rasulullah itu lahir gitu ya nah kenapa kok dari jaman dulu sampai jaman sekarang jimat ini masih banyak dipakai sama orang-orang sebenarnya apa sih sisi positifnya sisi kelebihannya atau sisi yang bisa menguntungkannya bagi manusia nah ternyata di dalam jimat ini terdapat sebuah makhluk yang mereka sebut dengan hodam teman-teman hodam itu apa sih jadi saya sebutkan lagi bahwa hodam itu bisa dapat saya simulkan dari berbagai macam apa menara sumber ya jadi kalau misalkan kita bicara tentang hodam hodam ini kalau bisa saya artikan adalah makhluk ya makhluk yang bisa bekerja sama-sama si manusia tersebut nah hodam ini ternyata ada dua jenis teman-teman dua jenisnya itu yang pertama adalah yaitu hodam ini dianggap sebagai pendamping manusia yang didapatkan dengan cara diturunkan oleh leluhur ataupun dari diri sendiri jadi hodam ini sudah ada tanpa kita cari nah kebanyakan kita lihat di fenomena yang terjadi di lapangan ada tuh orang-orang atau anak kecil yang umur lima tahun terus dia malam-malam bisa ngelihat etan melihat makhluk gitu kan atau jin atau wapun gitu ya terus tiba-tiba di kamar itu ngomong sendiri nah ini anak-anak seperti ini biasanya itu tuh sudah mendapatkan penglihatan di dunia yang bukan dunia nyata lagi teman-teman jadi sudah kebuka sesuatunya yang sifatnya itu goib ya Nah bisa jadi anak-anak yang seperti ini ini memang diturunkan dari leluhurnya nah saya juga nggak tahu secara pasti apakah kerjasama masih dulunya itu perjanjian antara leluhurnya kepada si apa namanya kodam ini gitu ya atau si mahluk ini gitu Apakah dia akan menurunkan selama beberapa generasi kodam yang jenis pertama ini adalah kodam yang diturunkan dari leluhurnya atau nenek moyangnya gitu jadi nggak heran kalau misalkan baru anak-anak umur lima tahun sudah bisa menguasai hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya terus ada jenis kodam kedua kodam kedua ini apa sih ya disini disebutkan bahwa kodam yang kedua ini adalah kodam yang sudah menetap atau tinggal dalam sebuah benda ya sebenarnya orang-orang yang menyukai hal goib berpendapat bahwa tiap benda di dalam dunia ini memiliki ruh atau penunggunya Nah jadi gini kalau kodam yang jenis kedua ini adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang tinggal di sebuah benda benda tersebut seperti yang disebutkan tadi di awal adalah seperti batu terus ada juga pohon terus ada bambu nah berbagai macam benda ini diakini oleh seseorang yang bisa melihat kebatinan ya supranatural gitu ya orang-orang itu melihat ada sesuatu tuh di dalam benda tersebut kekuatan yang memiliki kemampuan nah kemampuan ini dimanfaatkan lah oleh si orang ini gitu ya terus eh orang-orang yang bergerak di dunia supranatural ya temen-temen mereka itu meyakini bahwa di setiap tempat atau di sebuah benda itu memang memiliki makhluk nah jangan salah ya ketika zaman dulu tuh banyak nenek moyang kita itu kalau bilang tolonglah kalau ke sebuah tempat itu jangan sembrono terusupan santun terus kalau misalkan ada benda jangan main ambil-ambil aja karena pernah kejadian temen-temen jadi pernah saya ada sebuah cerita ya dari temen saya gitu ya temen saya ini memiliki teman lah gitu ya Nah temannya temannya ini janganlah ke sebuah gua gua itu dalam kunjungan wisata Nah ketika wisata dia itu mengambil sebuah batu yang ada di lokasi tersebut batu itu dibawa pulang temen-temen nah herannya ketika dibawa pulang sampai rumah dia kesurupan si orang atau temannya ini yang bawa batu tersebut nah di dalam kesurupannya tersebut si temennya ini jerit-jerit minta tolong dikembalikan batunya tersebut yang telah diambil jadi setelah dikembalikan batunya ke tempat semula nah si temennya ini gasa nggak pernah kesurupan lagi tuh nah itu yang dipahami eh ternyata di dalam dunia ini di sekitar kita itu ada hal-hal yang mungkin banyak kita nggak tahu temen-temen terkait dengan hal-hal goib ini jadi makanya nenek moyang tuh selalu bilang hati-hati terhadap tempat yang memang bukan tempat kita ya kita juga harus menghormati tempat tersebut untuk menghargai apa namanya tempat tersebut jangan kencing sembarangan kan banyak kejadian kencing sembarangan ujung-ujungnya juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap orang yang kencing sembarangan tersebut orang-orang kesurupan ketika dia mengambil barang di suatu tempat tanpa permisi atau ketika kita kencing sembarangan ya kan terus membuktikan bahwa sebenarnya hal-hal goib itu ada namun keterbatasan ilmu kita untuk melakui dan memahaminya memang sebenarnya di dalam agama kita juga udahlah penjelasannya itu tentang hal-hal goib cuman di dunia goib ini kan luas ada banyak hal terkait dengan hal goib yang banyak belum kita kenalui tentunya ini sebagai wawasan dan kita juga memiliki waspada ya terhadap hal-hal goib tersebut jangan sampai kita juga sembarangan terhadap lingkungan kita gitu kan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sistem kerja jimat itu gimana sih nah teman-teman pasti penasaran ya eh kadang-kadang kalau misalkan kita ngelihat orang itu punya jimat jimat atau benda yang mereka jadikan sebagai kekuatan gitu kita itu kan penasaran sebenarnya jimat ini untuk apa sih terus kekuatannya apa sistem kerjanya seperti apa gitu nah disini dijelaskan bahwa jimat itu memiliki hodam yang seperti yang saya sebutkan di depan awal tadi bahwa ketika kita menggunakan benda tersebut sebenarnya kita sedang menyuruh makhluk yang ada di benda tersebut bekerja sesuai yang kita inginkan misalnya hodam untuk kekebalan ketika manusia yang memegang hodam dipukul pakai benda tajam sebenarnya secara teknis hodam tersebut menahan benda tajam tersebut agar tidak mengenai kulit kita begitu teman-teman sistem teknisnya ya jadi hodam itu melindungi diri kita kalau misalkan fungsi dari hodam itu kekebalan ya nah ada juga yang hodamnya itu hodam yang tugasnya adalah penglaris penglaris itu biasanya dipakai sama orang yang usaha atau bisnis biasanya dia gimana caranya orang-orang yang di jalan itu menggiring mungkin ya menggiring orang-orang yang di jalan itu untuk bisa masuk ke warung dia terus dia belilah di warung tersebut akhirnya kan tamai nah hodam ini ternyata hanya memiliki satu kemampuan nah satu kemampuan itu misalkan seperti yang kayak saya ributkan tadi bahwa si hodam itu memiliki tugas untuk memberi kekebalan kepada dari kita nah tugas dia itu hanya kebal aja teman-teman jadi nggak bisa ditukar tuh dia bisa kebal terus dia bisa jadi penglaris dia bisa jadi apalah yang lainnya gitu ya itu nggak bisa jadi kalau kebal ya kebal aja kalau penglaris penglaris aja makanya seperti nanti kayak kita ya kalau kerja itu kita sebagai desainer grafis nah kerja desain grafis itu tidak bisa kerja bengkel nah kerja bengkel juga nggak bisa kerja desain grafis jadi ada spesialis gitu makanya mereka itu sampai berciri khas lah ya berciri khas ketika mereka sebuah benda itu memiliki kelebihan mereka tahu tuh kayak kris nih kris bunggawa kris bunggawa kris raja ini mereka kalau secara umum udah tahu oh kalau kris raja ini gunanya untuk ini untuk power kekuatan jadi nggak bi nggak nggak cocok kalau misalkan dipakai untuk kekebalan itu kekebalannya juga begitu kalau misalkan kekebalan diri dia kelebihannya nggak bisa dipakai untuk power atau dibilangnya wibawa nah gitu maksudnya teman-teman artinya di setiap kodam itu memiliki kelebihan yang sifatnya itu spesialis selanjutnya adalah kita akan membahas tentang akibat menggunakan jimat nah apakah akibat ini berbahaya terhadap diri kita tentunya akibat ini memiliki keuntungan dan juga efek negatif guys kepada diri kita nah efek positifnya apa aja sih jadi kita menjadi memiliki kelebihan namun penggunaan jimat yang tidak membahayakan kelebihan diri kita adalah ketika diri kita bisa menguasai si kodam tersebut artinya disini jangan sampai kodam-kodam yang memiliki kelebihan ini menguasai diri kita sifat-sifatnya jadi hal negatif dari kodam ini adalah kelebihan dari jimat ini bersifat palsu atau semu artinya begini teman-teman yang telah saya sebutkan di awal tadi kita menggunakan atau memberdayakan kodam dari benda itu sebagai penglaris pastinya kalau ketika kita menggunakannya usaha kita akan naik menjadi usaha yang besar teman-teman karena disitu dibantu sama mahluk tersebut tapi ketika si benda tersebut dicabut atau di hilang gitu ya atau kodam yang enggak ada itu benar-benar kita bangkrut habis masalahnya adalah perbedaannya ketika orang pakai kodam atau pakai benda tersebut dia ketika bangkrut tidak bisa bangun lagi dengan cepat artinya dia karena tidak mempunyai ilmu tentang mengembangkan bisnis teman-teman beda dengan pengusaha kalau misalkan pengusaha dia akan belajar dari awal terus dia bangkrut dia akan bangkit berlagi itu bisa karena dia udah punya ilmu terkait gimana caranya bisa mengembangkan bisnisnya supaya dia bisa naik lagi gitu ya tapi kalau yang orang yang mengandalkan dari benda-benda seperti ini maka dia ketika bangkrut ya dia nggak bisa bangun karena memang barang itu yang bikin dia jadi naik kan seperti kayak kebalan juga nih bahayanya kebalan nih misalkan kita udah percaya diri nih karena kejadian di PLM apa itu nggak salah kalau jaman dulu ya jadi si barang yang jadi benda kodamnya ini kesangkut di pager terus ditembak sama Belanda mati dia gitu jadi ada saatnya kita apes jangan sampai kita mati dalam keadaan apes seperti itu gitu teman-teman ya nah itu sisi negatif dari kodam yang termasuk efek negatifnya juga adalah banyak orang dikuasai oleh sifat kodam misalkan misalnya kodamnya harimau maka sifat harimau yang buas akan menguasai dirinya begitu juga sebaliknya jika kodamnya adalah sesepuh yang mengajak kebaikan maka orang tersebut akan menjadi orang baik nah ini yang biasanya mereka sebut dengan kodam golongan putih jadi kodam ini seperti yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa kodam ini akan mempengaruhi diri kita juga sifat dari kodam ini kalau misalkan dia isinya adalah harimau harimau memang memiliki kelebihan harimau itu tentang wibawa penjagaan dan segala macem ya kalau misalkan kita dijahatin orang terus kodamnya keluar membantu kita gitu tapi efek negatifnya ini jangan sampai merusak diri kita karena harimau itu kan emosi buas gitu kan jadi kalau misalkan kita nggak mengendalikan diri kita kita itu seperti kayak harimau juga karena sifatnya itu masuk dalam diri kita nah begitu juga kalau misalkan si kodamnya ini orang baik kan biasanya tuh disebutnya dengan golongan putih tuh orang bilang gitu kan kodam saya mah golongan putih seperti kayak leluhur atau apa yang disebutnya lupa saya tapi itu mengajak kebaikan cikir terus terus rajin ibadah nah mungkin itu yang mereka sebut dengan kodam yang baik gitu ya lalu kalau kita kaji lebih dalam sebenarnya tentang jimat ini boleh nggak sih kita gunakan atau semua jimat hukumnya haram nah jadi ini saya dapat informasi ya teman-teman dari saya kutip dari website httpsnu.org.id teman-teman bisa buka nih alamat ini terus judulnya itu asal lihatnya benar penggunaan jimat tidak dilarang nah ini panjang ya teman-teman bisa lihat sendiri disitu penjelasannya cuman penjelasan tersebut menyatakan bahwa intinya penggunaan jimat tersebut tidak dilarang sepanjang kita berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ajima itu hanya ihtiar untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kembali ke diri kita masing-masing tentunya yang baiknya adalah kita jangan pakai jimat jika pun pakai jimat kembali lagi ke kalimat tadi bahwa penggunaan jimat tersebut tidak dilarang sepanjang kita berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya itu hanya Allah kita juga harus sadar bahwa benda ini hanya bertugas untuk membantu tapi bukan menentukan takdir sukses atau tidaknya sebuah ihtiar jangan sampai kita menuhankan sebuah benda jadi gini teman-teman ya kalau misalkan kita bicara tentang menuhankan sebuah benda apa sih yang terlintas di dalam diri kita jika kita sangat ketergantungan terhadap sebuah benda nah sebenarnya ketergantungan ini bukan hanya pada benda aja teman-teman kalau misalkan kita sudah merasa juga terhadap orang lain ada orang-orang yang mungkin kita yakini bisa membantu diri kita kita meyakini sebuah pekerjaan yang merasa meyakinkan diri kita untuk bisa jadi kaya raya kita menjadi meyakinkan diri kita itu pekerjaan bisa sepertinya kayaknya enggak mungkin kita jadi miskin gitu kan nah itu termasuk juga kalau bagi saya itu termasuk dalam kategori ketergantungan terhadap sebuah benda sama seperti kita menggunakan yang namanya kodam atau jimat teman-teman nah mungkin dari teman-teman ada yang memiliki kisah atau sebuah cerita terkait jimat ini gitu atau apalah hal-hal yang sifatnya mistis atau supranatural teman-teman bisa tulis di kolom komentar bisa berbagi cerita kepada kita kepada teman-teman lainnya nanti mungkin kita bisa ambil menjadikan materi konsep di konten ini dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ambil manfaatnya buang buruknya ketemu lagi di channel berikutnya jangan lupa untuk tekan subscribe dan share ke teman-teman kalian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati